Yaitu, habis beli madu secara online. Ketika kita coba, madu tersebut memang encer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini guys. Kemarin itu ada sebuah cerita dari temen saya. Di online itu kan banyak ya sekarang jualan madu. Atau yang disebut dengan madu kampur atau madu apapun ya. Kemarin itu temen saya itu mencoba membeli madu yang tergolong. Dibilangnya sih terguna, tapi katanya sih murah. Ya, lumayan banyak ya. Harga segitu bisa dapetin madu yang segitu banyak gitu kan. Dia yakin bahwa madu ini dipergunakan untuk obat. Jadi ceritanya dia memiliki orang tua. Nah orang tuanya itu request lah. Beli madu doang, berguna katanya kan. Karena memang orang tuanya ini kan sedang sakit ya. Jadi coba dengan mencoba untuk membeli produk yang ada di online. Nah ketika produk itu datang, ternyata malah dia ragu terhadap produk tersebut. Setelah dia mencobanya gitu kan. Dan akhirnya itu produk ditaruh di tempat saya aja gitu. Dikarenakan dia tidak berani untuk memberikan ke orang tuanya. Takutnya gitu kan. Madu tersebut itu bukan malah mengobati. Tapi ditakutkannya itu malah menjadi penyakit baru gitu kan. Nah kita ke hari ini akan kita coba bahas. Sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih kalau madu yang memang berkualitas. Yang bisa cocok untuk kesehatan. Sebenarnya banyak yang udah diuraikan di Google juga. Kalau misalkan kita searching di Google itu banyak. Yang saya cari seperti apa sih kalau kita pengen tahu madu yang berkualitas. Yang benar-benar bisa jadi obat gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman. Kalau menurut saya ada dua hal yang mempengaruhi kualitas madu. Tapi ini bagi versi pertenak ya. Jadi gini teman-teman ya. Yang pastinya kita harus tahu dulu nih. Itu diproduksi dan menghasilkan itu dari mana gitu. Kalau misalkan nih kita hidup atau peternak nih ya. Kita beratang ke peternak. Peternak itu tinggalnya itu di daerah yang memang lingkungannya luar biasa ya. Banyak tanaman gitu kan. Terus ruang lingkupnya juga udaranya bagus. Terus banyak bunga-bunga. Nah semakin banyak bunga. Maka dampak dari lebah tersebut akan menghasilkan madu yang banyak. Kalau misalkan bunganya itu-itu aja. Terus ruang lingkupnya juga untuk memproduksinya juga bunganya itu-itu aja. Maka menghasilkan dari hasil bunga yang itu-itu aja gitu. Tapi kalau misalkan lebahnya ini tinggal yang dibanyak bunga bervarian. Tentunya si lebah ini akan mengkoleksi atau memilih jenis bunga yang memang benar-benar berkualitas untuk bisa diambil sama mereka. Seperti kayak gini teman-teman ya. Kita ketika dihadapkan dengan sepatu yang bagus. Begitu banyak sepatu yang bagus gitu. Tentunya kita akan mengambil sepatu yang lebih bagus daripada yang bagus-bagus tersebut kan. Tapi kalau misalkan di lingkungan kita itu banyak bunga yang bervarian yang memang kesukaan lebah itu juga gitu ya. Maka si lebah ini akan memilih bunga-bunga yang terpilih. Jadi bukan hanya bunga-bunga yang biasa-biasa saja. Nah itu dampaknya apa? Dampaknya akan menghasilkan madu yang berkualitas juga. Nah tentunya rasa madu itu berbeda-beda teman-teman. Nah itu dampak daripada bunga yang diproduksi atau bunga-bunga yang hadir di sekitar lebah tersebut. Nah tentunya bukan hanya bunga saja yang mempengaruhi kualitas dari madu tersebut. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya. Contoh di lebah cerana atau lebah hutan, lebah odeng. Lebah odeng itu bisa satu hari itu bisa menghasilkan berapa liter gitu kan dari koloninya gitu kan. Apakah itu termasuk berkualitas? Kalau misalkan dibilang kualitas itu kan versinya odeng ya. Kualitas versi odeng jangan disamakan dengan kualitas versi trigona. Karena trigona ini badannya kecil teman-teman. Kelebihan dari trigona itu sendiri kan memang benar-benar dia bisa dianggap seperti kayak lebah terpilih. Lebah terpilih itu gini, karena dia bisa mengambil sari bunga di rongga terkecil yang tidak bisa diambil sama odeng. Yang tidak bisa diambil sama lebah cerana yang besar itu. Kalau misalkan bunga itu kan kuncunya seperti ini ya teman-teman. Anggeplah beginilah bunganya ya. Kalau misalkan odengnya itu lebih besar daripada rongga ini. Sudah pasti odeng itu tidak akan mampu menghisap yang ada di dalam sini kan. Nah tapi kalau trigona bisa masuk, trigona bisa masuk bisa mengambil sari bunga yang ada di dalam ini. Nah itu kelebihan daripada trigona tersebut. Sehingga kalau dibilang kualitas versi madu trigona sama versi odeng itu beda. Tapi kalau dibilang perbandingan antara trigona dengan odeng, kalau saya menurut saya lebih baik trigona dibandingkan odeng. Nah dikarenakan trigona ini memiliki bodi atau badan yang kecil gitu ya. Dia hanya sanggup mengambil sari bunga itu tidak seperti madu odeng atau madu cerana yang besarnya. Dia mengangkat sari bunga itu ke dalam kandangnya atau ke dalam koloninya gitu ya. Itu kan sedikit teman-teman. Dikarenakan mereka badannya kecil, memiliki tubuh yang kecil gitu ya. Si lubah trigona ini akan menghasilkan madu sampai berbulan-bulan teman-teman. Nah dampaknya apa? Nah ini teman-teman ketika memang originalitas atau alaminya dari lubah trigona itu menghasilkan madunya dengan waktunya yang sangat lama. Ketika misalkan si peternak itu menghasilkan madu atau dia memproduksi madu atau juga memanen madunya dengan cara yang cepat, waktu yang cepat gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang bisa dicurigai oleh banyak konsumen atau orang gitu ya. Lubah trigona ini kan satu hari hanya berapa milik misalkan gitu ya, menghasilkan beberapa milik saja gitu. Ketika si pemiliknya ini atau peternaknya ini menghasilkan beberapa liter satu hari gitu kan. Ini kan sangat mencurigai, sedangkan trigona yang dilihat sama si konsumennya itu tidak banyak koloninya. Atau tidak memiliki banyak koloni lah gitu ya, tidak memiliki banyak koloni. Image-nya juga bahwa trigona ini memang adalah produk keunggulan yang memang produksinya itu lama. Ketika ada seseorang atau peternak yang menjual madu trigona dengan dalil original, maka itu akan dicurigai oleh konsumen untuk dampaknya itu sebab dan akibatnya. Karena memang secara umum pengetahuan peternak itu kan bahwa dengan trigona yang sedikit ini pasti akan menghasilkan yang segini jumlahnya gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa melebih hal itu, itu akan menjadi sesuatu yang dicurigai oleh konsumen. Seperti lebah cerana. Nah, lebah cerana ini beberapa oklum telah melakukan suntikan pakan dengan memberikan gula atau apapun itu ya. Tapi dalam konsepnya bukan dalam kondisi yang paca klik, tapi memang khusus supaya si lebah ini bisa menghasilkan madu banyak, madu yang banyak. Nah, hal-hal semacam itulah yang disebut dengan merusak kualitas dari madu itu tersendiri ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa menalah sendiri bahwa ketika teman-teman ingin membeli sebuah madu yang berkualitas. Kecuali kalau misalkan di online itu ada tulisan bahwa madu campuran atau madu apa gitu. Ya, kita nggak bisa nyalahin penjual juga. Karena memang mereka menjualnya dengan madu status campuran judulnya gitu. Nah, karena itu kelemahan daripada kita beli online itu kita tidak bisa melihat secara jelas seberapa original kah yang dia produksi gitu kan. Hasil dari madu trigona yang original. Tentunya teman-teman itu lebih baik beli langsung ke peternak. Karena lihat langsung cara nyedotnya dan benar-benar tahu ya. Terkait dengan pembahasan tentang suntikan pakan. Saya pernah bertanya ke beberapa peternaknya. Suntikan ini termasuk dalam perihal yang sangat berbahaya atau tidak? Kan ada juga beberapa peternak yang menyuntik pakannya itu dengan bahan-bahan alami. Seperti contoh gini, dengan pisang. Nah, hal demikian bagi saya sih itu hal yang alami ya. Sebagai alternatif tapi tidak merusak kandungan daripada madu tersebut. Ketika misalkan si madu tersebut digunakan untuk obat tradisional itu masih bagus dan sangat bermanfaat pada tubuh. Satunya teman-teman juga harus bisa memilih dan kalau bisa langgananlah kepada penjual-penjual yang memang sudah yang kredibilitas penjual atau peternaknya memang bisa dimastikan bagus teman-teman. Demikianlah teman-teman konten hari ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!